Ini aja udah kuat, karena kalau nanti ini kena beban pas dia muter ke kanan seperti ini, ya itu berarti dia muternya kan ke kiri ya, seperti ini, dan ini kalau dibuter ke kiri malah makin kuat teman-teman. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Manusia. Kali ini kita akan membahas Holso dari Huston dengan tipe ART 0450-003. Ini satu set isinya 13 piece, ukurannya dari 19mm sampai 64mm. Yang bikin saya tertarik, tadi di intro videonya teman-teman lihat ya, saya nonton di STD Mable, katanya Holso Huston ini beda dengan yang lain-lain. Dari sisi fitur, yaitu fiturnya, baut pengencangnya, muternya tidak searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Nah dari situ, wah boleh juga nih kan, nah dari situ saya tertarik. Saya butuh Holso ini utamanya sih untuk ngebor pipa PVC. Ya ceritanya saya, apa ya, keracunan video-video tentang hidroponik itulah. Tapi tentu saja Holso ini tidak hanya untuk kegunaan di pembuatan lubang pada pipa PVC saja. Pasti ya, saya akan pakai untuk ke kayu juga, karena saya memang basicnya ke woodworking sih. Nah, untuk packingnya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ada semacam containernya, box plastik seperti ini, dibungkus dengan label karton, ada labelnya seperti ini. Nah, speknya di sini bisa untuk kayu, plastik, akrilik, dan pipa hidroponik. Nah, tujuan saya memang utamanya di pipa hidroponik. Tapi nanti tesnya kita kayu ya, kalau kayu aja kuat, kalau pipa hidroponik, nah sudah pasti. Terlebih kan dia cuma PVC kan. Enaknya kalau di packing menggunakan container box seperti ini, penyimpanannya jadi lebih aman. Kadang kalau disimpan tanpa box, ya biasanya akan hilang kan. Kan nanti satu set isinya berapa biji? Dari 13 biji kan, 13 piece. Nanti kalau hilang 1, 2 kan nggak asik juga. Makanya, Masa Allah nih. Dan ini harganya terjangkau ya, hanya 50 ribuan. Nanti seperti biasa, linknya akan saya taruh di deskripsi atau di komen pin. Oke, kita buka. Apa ini? Oh, ini ada ukuran-ukuran hole saw-nya nih. Dari mulai 19 ya, tadi sampai 64 paling gede. Dikasih dua macam arbor. Ini arbor yang lebih kecil. Ada keterangannya nggak nih? Nggak ada ya. Ini ukurannya 6 mili, kalau yang ini 8 mili. Ya, biasanya kalau 6 mili untuk yang kecil-kecil gini ya. Nah, yang kecil-kecil seperti ini. Lebih kecil mana nih? Oh, ini. Ukurannya ini 19 nih. Dan ini berminyak ya, grease. Ya, memang untuk menjaga biar tidak berkarat, pasti dalam penyimpanan dikasih minyak atau oli seperti ini. Nanti, kalau untuk yang mata hole saw yang besar, misalkan yang paling besar, mana tulisannya? Oh, ini. 64 mili. Pakainya yang gede. Kalau pakai yang kecil, apakah bisa? Sepertinya... Sama nggak sih lubangnya ini? Beda ya, ukurnya beda. Jadi yang gede itu untuk yang gede. Arbor yang kecil, untuk yang kecil. Kita lihat dulu bahannya. Kalau bahannya ini, finishing-nya bagus ya. Nggak terkesan cuma seharga 50-an gitu, maksudnya. Masya Allah. Nah, betul ya. Jadi muternya itu, muter baut pengunci. Mataburnya, misalkan ini dipasang di sini. Muternya itu tidak ke kanan ya. Tapi ke kiri, teman-teman. Nah, biasanya kalau hole saw-hole saw yang lain, muternya dia ke kanan kan, bersearah dengan jarum jam ini nggak ke kiri. Apa sih kelebihannya? Seperti yang disinggung di channel SDT Mable, kalau muternya ke kiri, pengencangannya ke kiri, dan bur ini kan pasti muternya ke kanan kan, otomatis semakin muter ya justru bautnya semakin kencang. Ini sistemnya ya, kayak di kipas angin, di matabur itu sendiri ya, cakbur bautnya. Dan bentuk-bentuk yang lain juga sama. Pasti bautnya itu muternya nggak searah jarum jam, tapi malah berlawanan. Ini kalau muter searah jarum jam, malah melonggarkan. Jadi kalau mengencangkan, muternya berlawanan arah jarum jam. Masa Allah ya, ini mungkin kayak spele, tapi penting banget loh ya. Karena kalau muternya ke kanan, dia muter kanan, dia akan melepas. Murnya ini akan melepas, akhirnya ya longgar untuk holso-nya dari arbor-nya. Oke, untuk matanya, ya kerasa tajam sih. Dan rapi ya, tidak ada sisa-sisa fabrikasinya gitu. Secara jujur saja, ini kayak nggak nyangka ya harganya 50-an. Masa Allah. Oke deh, nanti langsung kita untuk tes ngebor di kayu ya. Kalau di kayu kuat, insya Allah di PVC juga pastinya kuat. Yuk, langsung saja kita tes ngebor-ngebor kayu. . . selamat menikmati 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 selamat menikmati